selamat pagi bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan sebelum kita berkarya dan melakukan segala sesuatunya di sepanjang hari ini mari saya undang kita semua untuk merenungkan akan firman Tuhan pada hari ini Kamis tanggal 23 Maret tahun 2023 kita memohon hikmat Tuhan kita berdoa ya Tuhan kami Bapak pemilik hidup kami kami bersyukur berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan pertolongan Tuhan yang terus kami rasakan dalam kami menjalani kehidupan kami secara khusus Tuhan sudah menyertai istirahat kami sepanjang malam lamanya dan pada pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dalam keadaan kekuatan dan kesehatan yang asal daripada Tuhan Ya Tuhan sebelum kami berkarya dan melakukan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan akan firman kebenaranmu Olehnya itu ya Tuhan berkati setiap kami agar firmanmu yang kami baca dan renungkan pada saat ini betul-betul kami nikmati dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Tuhan ini doa kami ampuni salah dan dosa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Firman Tuhan berbunyi demikian Dia yang menjadikan langit dan bumi laut dan segala isinya yang tetap setia untuk selama-lamanya yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung Tuhan membuka mata orang-orang buta Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk Tuhan mengasihi orang-orang benar Tuhan menjaga orang-orang asing anak yatim dan janda ditegakkannya kembali tetapi jalan orang pasik dibengkokannya Tuhan itu raja untuk selama-lamanya Alamu ya sion turun temurun Haleluya Amin Firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Melalui renungan harian Toraya pada saat ini Melangkat tema kasih setia Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Bagian ini adalah Lanjutan dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima Yang dibaca kemarin Yang dalam pembacaan ini Kita Pemasmur melanjutkan urayannya Berupa alasan-alasan tentang Allah Yang kepadanya kita patut menaruh harap Dalam ayat yang ke-6 Ia menegaskan kepemilikan dan kedaulatan Allah Atas langit dan bumi Serta segala isinya Dan yang tetap setia selama-lamanya Selanjutnya Dalam ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9 Ia menunjukkan secara konkret Tindakan Allah bagi manusia Yang pertama Keadilan bagi orang yang diperas Memberi roti bagi orang lapar Membebaskan orang-orang yang terkurung Yang kedua Membuka mata bagi orang buta Menegakkan orang yang tertunduk Dan mengasihi orang benar Tiga Menjadi penjaga bagi orang-orang asing Anak yatim Dan janda Sekaligus membengkokkan jalan orang pasif Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Ayat yang ke-6 dan ke-10 Bacaan kita Merupakan jaminan bagi setiap orang percaya Untuk tidak ragu Mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Dia pencipta dan pemilik segala sesuatu Yang kesetiaannya tetap selama-lamanya Dialah yang merintah segala sebagai raja Untuk selama-lamanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kita dapat menjalani kehidupan kita Sebagaimana adanya Semata-mata Karena Kasih setia Tuhan Karena itu Tidak ada alasan untuk meragukan Bahwa Tuhan akan membiarkan kita berjalan Dan bergumul sendiri Dia menjadi raja hidup kita Sehingga Dialah yang berkuasa dalam hidup ini Dan kehendaknya lah yang harus diberlakukan Jadi Jangan pernah meragukan Kasih dan kesetiaan Tuhan Yang telah Sedang Dan akan dinyatakannya Dalam keseharian Hidup kita Jadi Hidup kita Harusnya Adalah Kehidupan dalam Dan Karena Kasih Setia Tuhan Amin Firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Mari kita Berdoa Terima kasih Tuhan Untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami Pada pagi hari ini Untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan Kami bersyukur Berterima kasih Oleh karena kasih setia Tuhan Kami terus Diperlengkapi Oleh kebenaran firman Tuhan Berkati kehidupan kami Berkati kehidupan anak-anak kami Berkati kehidupan orang tua kami Sanak saudara kami Dimanapun mereka berada Biarlah mereka semua Senantiasa selalu dalam Perlindungan kasih Tuhan Berkati segala usaha dan pekerjaan kami Apapun yang kami lakukan dan kerjakan Kiranya Tuhan senantiasa Memberkati Terima kasih Kami berdoa Untuk orang tua Orang tua kami Dalam usia lanjut Dalam masa lansia Kiranya Tuhan Engkau berkenan Menolong Memberkati mereka semua Terlebih ya Tuhan Kuatan Kesehatan Yang asal daripada Tuhan Bahkan Mempercaya mereka senantiasa Tertuju kepada Tuhan kami Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Berkati kehidupan anak-anak kami Dalam masa tumbuh kembang Dalam pendidikan Dalam pekerjaan mereka Biarlah Tuhan senantiasa Menolong menyertai kehidupan anak-anak kami Ini doa kami Tuhan Ajar kami untuk selalu bersyukur Atas segala kebaikan Tuhan Dalam hidup kami Ampuni salah dan dosa kami Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Demikian Renungan kita pada pagi hari ini Selamat berkarya Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya